Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di Jembatan Sumber Langsep Desa Yugo Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Domacang, Jawa Timur Kali ini saya akan membahas Jembatan Sumber Langsep Yang sebelumnya Tidak sampai ketimbunnya Jembatan Sumber Langsep Bukan saya bahas sampai tuntas ya Jadi Jembatan Sumber Langsep ini Dulu ketinggiannya mencapai kurang lebih 8-9 meter dulu Dan kalau tidak salah Itu dibangun di tahun 2012 Kalau tidak salah ya Tahun 2012 Itu Jembatan Sumber Langsep dibangun Dan untuk Jalur lahar sendiri ya Ini kecil Ya seperti ini alirannya Walaupun banjir tidak besar seperti yang kemarin-kemarin Jadi banjir dulu itu Kecil kayak gini ini sudah banjir Dulu Segini ini sudah banjir Jadi sangat kecil sekali ya dulu Untuk visual Jembatan Sumber Langsep yang dulu saya cantumkan ini Nah seperti ini Seperti ini Jembatan Sumber Langsep dulu Jadi sangat bagus sekali Pemandangannya juga sangat indah Jadi Jembatan ini adalah penghubung antara dua dusun Yaitu dosun Sumber Langsep dan dosun Sumber Kajar Yang berada di satu desa Yaitu desa Yogosari Oke Jalur Jadi seperti ini Ini bisa kita lihat sendiri ya Jadi dampak erupsi tahun 2020 2021 Dan 2022 Itu material yang kebawa oleh larsmeru Seperti ini batunya Jalur Jadi bukan kecil ya Batu dari Kawah Semeru ini Yang meluncur jauh sampai 18 km dari Kawah Semeru Oke Jalur Jadi sebelumnya disini ini ada musola Ya Disini ini ada musola Di Ongsoran ini Nah dulu ada musola Dan saya sempat berfoto-foto juga di musola itu Dulu Dan musolanya ini visualnya seperti ini Ya seperti ini Jadi di sebelah barat ini ya Di sebelah barat Jembatan di Sumber Langsep Itu ada musola Dan jembatan ini masih terlihat sangat tinggi sekali ya Dari bantaran sungai Sangat tinggi sekali Jadi seperti ini Saat ini Jadi beda Bedanya dulu ya sama sekarang Udah beda jauh banget ya Yang dulu Walaupun terjadi banjir Itu gak sampai Menimbun jembatan Sumber Langsep Dan untuk saat ini Jembatan Sumber Langsep Udah gak kelihatan lagi Itu bisa kita lihat Ini jembatan Sumber Langsep Itu yang kelihatan cuma itu saja Lubang satu itu Itu aja Dampak dari banjir 24 Maret 2023 kemarin Di hari Jumat itu Seminggu yang lalu lah Jadi Jembatan Sumber Langsep ini Ini adalah Jembatan yang membelah Jalur lahar Jalur lahar Semeru Yang letaknya berada Di kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Di Jawa Timur Dan jembatan Sumber Langsep sendiri Itu mempunyai Kepanjangan sekitar Kurang lebih 200 200 meteran 200 meter lebih kayaknya Dari sini ya Kalau dari situ ya Itu Kurang lebih 120 Kayaknya 120 meter Sampai rumah Kan disana Sempat ada rumah juga Sempat dulur Yang disana Yang di sebelah timur Itu sempat ada rumah juga Dan visualnya Ini Nah ini Jadi rumah ini Sempat Aman ya dulu Sempat aman Dan cuma banjir Lewat di sebelah Utaranya saja Dan itu pun terhalang oleh Jembatan ini Jadi untuk banjir sendiri Belok Enggak sampai Meluap ke atas jembatan Ini rumah Pak Jari Yang dulunya Masih Berdiri kokoh Di sini Dan untuk saat ini Sudah Enggak ada Tulur Visualnya Sudah kayak gini Habis Tersang banjir Sampai Kayak gini Dimasuki Aliran Dimasuki Air Jadi banjir Waktu itu Besar banget ya Dulur ya Sampai warga juga Itu panik Dan Sejauh ini Banjir itu Terus terjadi Setiap Di pusat Semeru Di puncak itu ya Itu terjadi hujan Itu pasti Di bawah sini Banjir Dulur Nah ini Jembatan untuk saat ini ya Dari yang dulu Bisa kita lihat Jembatan untuk saat ini Ini jembatan yang Sehabis putus Dulur Sehabis putus Ini Jembatan sehabis putus Jadi Yang belum putus Dulu visualnya Seperti ini Dulur Nah ini Jadi jembatan yang Dulunya belum putus Sudus ya Itu Rata Cornya itu rata Tidak bergelombang-gelombang Pokoknya enak Nyaman Itu buat Jalan Dan beda untuk saat ini Mulai dari sana Kesini Sudah Bergelombang-gelombang Dulur Karena keseringan Diterjang banjir Larusmeru Dan untuk saat ini pun Biasanya jalan yang Menurun di sana Ya Jalan turun Visualnya seperti ini Jalan turun Ya Disini Seperti ini Untuk saat ini Bisa kita lihat sendiri Kayak gini Dulur Gitu Gak ada Gak ada jalur turun Malahan sekarang lewatnya disini Ini Oke Jadi Dulu Dan sekarang Udah Kayaknya udah Gak bisa di Apa ya Gak bisa dianggap aman Dulur Karena Material Larusmeru Mulai dari Dusun ke Bondeli Mulai dari Sembrululuh Sampai ke Jogosari Sini Materialnya itu Tinggi Dan itu pun sudah Mendekati pemukiman Oke Dulur Jadi Semoga bermanfaat Untuk informasi Kali ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika ada salah kata Saya hanya manusia biasa Tidak luput Dari sebuah Kesalahan Jadi Saya pamit Untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih